Intro Baiklah, lebih resah kembali lagi di Dialog Khusus Eksklusif 2017 Tentunya masih bersama saya, Adia Randhata Zil Ibrahim Berbicara mengenai Kabupaten Oku Selatan atau Ogan Kumering Ulu Selatan Berupakan Kabupaten Pengembangan dari Oku Induk di tahun 2004 Kini memasuki usia di tahun 2017, Kabupaten ini berkembang sangat pesat Dan salah satunya kali ini dipimpin oleh Bupati, yaitu Bapak Popo Ali MB Commerce Yang sudah menjabat kurang lebih memasuki tahun ke-2 jabatannya Saat ini sudah bersama dengan saya, apa kabar Pak Popo? Alhamdulillah, baik Adia Baik ya, Pak Popo dari pelantikan sampai sekarang makin seger ya Pak tampaknya? Alhamdulillah, karena ikhlas melaksanakan pekerjaan Oke, mengulai perbincangan Pak di tahun ke-2 Seperti apa kita ingin tahu visi dan misi dari Kabupaten Oku Selatan ini di bawah kepemimpinan Bapak sendiri? Terima kasih sebelumnya dan kami ucapkan selamat datang, Adia Di Kabupaten Oku Selatan Tentu sesuai dengan visi misi pada saat kami menjabat Oku Selatan Terwujudnya Kabupaten yang bermartabat, religius, sejahtera, aman, maju, dan adil Dan menjadi misi bahwasannya bagaimana fokus pembangunan infrastruktur Itu yang kami utamakan Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, good governance Kemudian sumber daya manusia Itu yang kami kedepankan Melalui bidang pertanian dan perkebunan bagaimana Tingkat perekonomian baik daerah maupun masyarakat Itu akan meningkat sesuai dengan kami targetkan Dan sekaligus kaitan dengan pendapatan asli daerah Bagaimana menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah Sehingga semakin ke depan Ketergantungan terhadap pusat itu semakin kecil Sehingga kemandirian Oku Selatan dapat membangun dan mesejahteraan masyarakatnya ke depan Itu yang menjadi visi misi kepemimpinan saya dengan wakil Bupati Oku Selatan Periode 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Oke, berarti sudah terprogram ya Pak ya Di seluruh bidang Tentu sudah terprogram Kita akan kupas Pak satu per satu Mungkin dari bidang infrastruktur sendiri Dalam satu tahun ini Seperti apa? Alhamdulillah Oku Selatan seperti yang ada sampaikan Bahwasanya pemekaran 2004 Selama kepemimpinan Bupati terdahulu Selama 10 tahun Alhamdulillah Yang difokuskan karena daerah berkembang Tentunya pembangunan akses Antara daerah, kecamatan, dan desa Mungkin yang terlalu memfokuskan Nah tentu kita akan teruskan itu Sehingga potensi-potensi pengembangan ekonomi Nah itu yang kita fokuskan Untuk pembangunan infrastruktur Bagaimana daerah-daerah potensi ekonomi itu Akan lebih cepat berkembang Kalau kita buka akses infrastruktur Baik jalan, baik jembatan, dan yang lain-lain Itu Yang kedua tentunya infrastruktur yang Kami protaskan dari sisi pelayanan publik Seperti kesehatan Pendidikan Itu juga yang kami fokus Selama kepemimpinan kami Bagaimana infrastruktur-infrastruktur Pelayanan dasar masyarakat ini terpenuhi Selama kami menjabat Nah sehingga Kalau infrastrukturnya lengkap Nah tentunya pelayanan juga akan maksimal Itu yang jadi protas kami Dari potensi-potensi yang dilihat di Okus Selatan Sebenarnya potensinya apa saja Pak? Kalau kami analisis Mungkin Okus Selatan agak berbeda Dengan kabupaten yang lain di Sumatera Selatan Kami Memiliki luas wilayah Yang mayoritas Berada di Kawasan Yang tentu kalau penggalian sumber daya alam Misalnya tambang itu sangat terbatas Dan sebenarnya itu Kita lihat dibandingkan daerah lain itu Lebih banyaklah merusak alam Nah tentu ada potensi lain yang harus kita lirik Bagaimana potensi sumber daya alam ini Dapat kita gali untuk kemanfaatannya Kesejahteraan masyarakat Namun tidak meninggalkan Dampak-dampak kerusakan lingkungan Yang saat ini kita fokus Bahasanya Okus Selatan ada Beberapa potensi Baik di perkebunan Pertanian Dan Bisa juga dikaitkan dengan kepariwisataan Nah sehingga Tingkat ekonomi Masyarakat bisa berkembang Kemudian Pendapatan asli daerah Jadi dapat kita gali Dan Kelestarian lingkungan Alam dan budaya Lokal juga harus kita jaga Itu yang kami lakukan sekarang Seperti halnya Ini Mayoritas Perkebunan kopi Okus Selatan Itu Sangat membantu masyarakat Dan kami sudah adakan kerjasama Baik dengan Pemerintah Provinsi Pemerintah pusat Maupun dengan sektor swasta Kami terus Memacu Bagaimana produktivitas kopi itu Semakin baik Ya sebab Mungkin secara tradisional Dibandingkan daerah Lain Bahkan dibandingkan dengan Mungkin Negara tetangga Jauh sekali Nah itu harus kita pelajari Apa yang menjadi Hambatan-hambatan Nah itu kerjasama Penelitian Pendampingan swasta Ya mungkin salah satunya Intensifikasi penanaman Ada yang kurang Teknologi kurang Nah itu yang kita sekarang Mulai laksanakan Bagaimana yang pohon-pohon Warisan 34-50 tahun kemarin Adakan permajaan Sehingga Buah Dan hasilnya Maksimal Nah tidak seperti Sekarang Begitu Artinya sekarang masih belum maksimal Dan akan dimaksimalkan Bisa dikatakan seperti itu Karena Model Mungkin Cara penanaman Sumber bibit Unggul Dan produk-produk Turunan itu Masih Sangat minimal Yang harusnya ada potensi Produk turunan Kalau dapat kita olah Petani dapat olah Akan nambah Nilai tambah Nilai ekonomi yang sebenarnya Lebih dari ini Nah itu yang kami lakukan sekarang Nah itu salah satu cara pun Dari Bapak untuk meningkatkan PAD di Okuselatan Selain PAD Dan juga tingkat ekonomi masyarakat Dan alhamdulillah Sekarang sudah Bertahap Maksudnya sudah muncul Produk-produk kopi Industri Okuselatan Yang kita Coba Bantu Fasilitas untuk mempromosikannya Di luar daerah Nah dalam waktu dekat Kita adakan Ikut pameran Ikut galeri-galeri Yang diadakan Baik suasana oleh Pemerintah Pusat Kita ikut Supaya masyarakat juga Bisa merasakan Bisa menikmati Wah ini nilai tambahnya Lebih dari itu Itu yang kami lakukan sekarang Artinya sekaligus pun Ini dengan cara Mengajarkan masyarakat Menikahkan SDM mereka ya Pak ya Harus 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 Karena Apapun kunci kegiatan Baik di sektor pertanian Perkebun Sumber daya manusia Yang harus kita titik beratkan Karena itulah Yang pertama Melaksanakan Mengelola Dan menikmati hasil Itu yang kami lakukan Artinya Masyarakat Dibantu Dan akhirnya itu Untuk masyarakat itu sendiri Ya Nah Opus Selatan ini Pak Terkenal dengan Danau Ranau Benar Seperti apa Ke pariwisataan Opus Selatan Di bawah Pak Opus sendiri ini Berjakan Alhamdulillah kita punya potensi Pariwisata yang luar biasa Yang mungkin sudah dikenal di Sumsel Bahkan luar Sumsel Bahkan kita coba untuk ke Go International Internasional Nah tapi memang Tahapan-tahapan yang harus kita bangun Masih banyak Tidak hanya kita Terfokus tempat Alamnya Tapi tadi sumber daya manusia Juga Pertama masyarakat disana Harus kita latih Bagaimana sadar wisata Ada rasa welcome Mindset Untuk industri itu harus ada Ya kan sekedar Bangga Punya ini Tapi manfaatnya Tidak dapat banyak Dari sisi ekonomi Dari sisi yang lain Nah itu kita Yang kita laksanakan Termasuk Tata pengelola Ke pariwisataan itu sendiri Yang selama ini mungkin Secara tradisional Industri juga kurang berkembang Investasi juga kurang berkembang Itu kita pacu sekarang Perizinan kita sederhanakan Kita kasih Sektor swasta Untuk berinvestasi Dengan kemudahan-kemudahan Masyarakat kita didik juga Supaya Image Dan atmosfer pariwisata itu Masuk sesuai dengan yang kita Sajikan alam yang bagus Gitu Nah tentu ini berproses Bahkan kami lagi menyusun Aturan-aturan Supaya memudahkan Ada standar operasional Pengelolaan Di samping Nanti Karena tumbuh ekonomi Dan sumber pendapatan Daerah juga kita gali Dari situ Kami memperbanyak fasilitas Bagaimana Fasilitas Infrastruktur itu Akan lebih menarik Wisatawan datang ke Danau Rana Dan juga saat ini Pak Di era modern ini Serba sosial media Dan ibaratnya berfoto Mungkin Danau Rana Instagram terkenal Benar Sampai tahun 2000 Danau Rana sudah Meningkat Bagaimana Bapak Untuk menarik Wisatawan Apakah memang Menggunakan sosial media Ataupun ada cara-cara Terik lain Kami Lebih Mengutamakan Cara yang murah Dan efek yang luar biasa Termasuk tadi Media sosial Beberapa waktu yang lalu Tahun kemarin Kita undang blogger Blogger Bahkan bukan Bukan Lokal ya Bahkan dari internasional Ada dari Negara-negara luar Kemudian kita juga Sebagai penghormatan Tempat Dari Dengan Dinas Pariwisata Provinsi Ada Semacam Pertukaran pelajar Dari mana Ada yang dari Jerman Dari mana-mana Kita manfaatkan itu Kita dampingi Kita ajak Mengeksplor Sehingga Paling tidak Mereka tersendiri Nanti Tanpa kita minta Kita suruh Akan Mengekspos Itu semua Secara otomatis Dan saya yakin Dari Medsos Dari satu orang Kedua orang Dan selanjutnya Dan pasti Kalau bahasa marketing World of Malt Itu akan berkembang Dan kami Tidak bayar Satu Sedikit pun itu Hanya sekedar pendampingan Dan mudah-mudahan Itu berjalan Tapi kami juga Harus siapkan Bahasanya Apa yang Terekspos Di media sosial Harus sesuai Dengan yang di Danau-danau Jangan sampai nanti Ekspektasi wisatawan Di medsos bagus Di luar bagus Ternyata di dalam Tidak bagus Nah Itu Nanti efek jerat Itu juga merusak Jadi Kedua hal ini Harus kita balance Ekspos jalan Persiapan di dalam Juga berjalan Itu yang kami lakukan Bukan hanya Indah Atau pencetan di foto Bukan hanya itu Oke Kalau untuk Kabarnya Katanya sekarang Sudah mempersiapkan Untuk Getski Baranabut Nah ini Di Danau Rano Faisal Apa lagi Pak Rencana Yang akan ditambahkan Di Danau Rano Kalau kami berpikir Dan menganalisa Bahwasannya Ini kan danau Wahana air tentunya Selain pemandangannya Nah kemudian Sinergis dengan program Pemerintah provinsi Bahwasannya Provinsi Sumatera Satuan akan Menjadi pusat Spot Turism Artikan Pariwisata Olahraga Nah bagaimana Sinergis program ini Saling mendukung Saling membackup Sehingga Kalau mau Ada Pemikiran Bahwasannya Mau main Wahana air Mau main Spot water Yang Hobi-hobi Turism Yang Hobi-hobi Olahraga Yang ada tantangan Ya ini Kita ke Danau Rano Katanya Nah jadi kita Lakukan itu Mempajak Fasilitas Nah mungkin Kedepan akan Lebih banyak lagi Jadi dengan Adanya fasilitas itu Mudah-mudahan Tingkat Wisatawan akan Datang banyak Kita juga Harus mempersiapkan Yang lain Seperti Akomodasi Kuliner Jadi jangan Hanya Fasilitas Tapi yang lain Tidak mendukung Kalau ada orang Banyak datang Main jet ski Main banana boot Main mobil Main motor Jelajah alam Jelajah alam Tapi gak ada tempat Makan Gak ada tempat Nginam Itu gak Gak akan Jalan juga Jadi Kedepan Kita akan Siapkan yang lain Seperti Akomodasi Kuliner Kuliner Tempat-tempat Makan Yang khas Ini Kalau Semuanya Terpadu Insya Allah Mereka puas Dan akan datang Kembali Ke Ranau Saya tes ya Pak Boleh Seperti pertanyaan Pujian Gadis Oku Selatan Kuliner dari Oku Selatan Apa Pak Sebenarnya Banyak Mungkin Kalau kamu merasakan Tidak cukup Seminggu Merasakan Untuk merasakan Semua kuliner Yang paling khas Termasuk saya Gak puas-puas Makan Itu ada Mujahir Kumbang Itu Seperti apa Pak Itu Ikan Mujahir Biasa Sebenarnya Dan besar-besar Dan rasanya Itu berbeda Dengan yang lain Itu jadi Jadi khas Dibakar Begitu saja Sudah enak Apalagi Dikemas dengan Masak-masakan yang lain Itu yang pertama Kedua Masak-masakan daerah Seperti Ada yang khas Lebih Khas lagi Namanya Gibor-gibor Gibor-gibor Itu yang Apa itu Pak Itu Sama halnya Secara umum Masakan Sumsat itu Pindang Dengan tempoyak Tapi lebih khas lagi Yang kita Itu Dan yang lain-lain Kalau saya sebutkan Banyak Banyak Gak cukup Waktu Tapi tampaknya Untung Bu Isyana Ini pintar masak Itu ya Pak Jadi dia Kayaknya Makannya enak Terus sih Pak Harus Makanya sehat Oke Pak Di tahun 2016 Bapak mendapatkan Penghargaan Yaitu Piagam Anubawa Sasana Desa Dari Kementerian Hukum Dan HAM Dalam hal Membina dan Mengembangkan Desa Sadar Hukum Ini bagaimana Caranya Bapak Akhir bisa menyadarkan Desa-Desa Untuk Sadar Hukum Itu dia Dari beberapa tahun Dan sebenarnya Ini sudah semenjak Bupati terdahulu Kita laksanakan Program Pelatihan Kesadaran Hukum Di desa-desa Sebab Masalah Keamanan Dan kamtipnas Ini yang utama Apapun judulnya Apapun kegiatannya Tapi kalau daerah Enggak kondusif Enggak akan Akan maju Nah itu kita laksanakan Pemda Melaksanakan Kegiatan Program-program Penyuluhan Hukum Kesadaran Hukum Baik di kecamatan Dan desa Sehingga masyarakat Lebih Tahu Lebih kondusif Dan Alhamdulillah Selama program itu Berjalan Kamtipnas Keamanan Berjalan Sesuai dengan Kita harapkan Dan juga Yang paling penting Koordinasi dengan Pihak TNI Kita juga Kerjasama dengan Kejaksaan Polri Nah sehingga Semua itu Dirangkai Kebersamaan Kemudian secara materi Kita berikan Didikan Ke masyarakat Nah sehingga Alhamdulillah Dari kementerian juga Mengapresiasi hal tersebut Sebenarnya yang biasa Tapi hasilnya luar biasa Terbukti Pak Di berita kita memang Jarang Alhamdulillah Masalah Termasuk Kabupaten Yang paling kondusif Alhamdulillah Alhamdulillah Itu yang kita jaga Itu yang dijaga Tapi kalau tantangan Di Oku Selatan Pak Apa Pak sebenarnya Kalau dikatakan tantangan Sebenarnya Hidup ini adalah tantangan Tidak ada yang Tantangan Cuman paling tidak Kita buat tantangan itu Adalah potensi Yang pertama Yang pertama Oku Selatan ini kan Dari Sumatera Selatan Yang daerah ujung Kita berbatasan dengan Provinsi Dua provinsi Bengkulu dan Lampung Dari Ibu Kota Kita jarak jauh Itu salah satu Tantangan bagaimana Daerah ujung Tapi kita bisa Jadi di depan Ya paling tidak Infrastruktur Aksesibilitas itu Kita utamakan Sebab Kalau jarak jauh Modal transportasi Susah Itu akan jadi Tantangan kita Dan Oranau Kita punya Tapi kalau kita Tidak sediakan Transportasi yang Baik Infrastruktur Jalan yang Baik Mungkin orang Akan Sedikit Berfikir Ke Ranau Nah sehingga kita Bukan rencana Sudah kita gerak Selama dua tahun Ini bagaimana Bandara Dibanding agung Di sekitar kawasan Dan Oranau Bisa operasional Hal-hal semacam itu Yang menjadi tantangan Infrastruktur Dan kembali lagi Mindset Masyarakat Kita didik Sumber daya Manusia Aparatur juga Kita harus Perbaiki Tahun demi tahun Itu yang Ditantangan Sebenarnya Kalau tempat Sumber daya Alam Saya yakin Kita Punya anugerah Yang luar biasa Tinggal Dimanfaatkan oleh Pengelola-pengelola Dan sumber daya manusianya Nah ini menarik Pak Akan saya Dikut sini Pak Membalik tantangan Jadi potensi Benar Betul sekali Nah di tahun 2016 pun Bapak juga mendapatkan Rencana Alumni kehormatan Pendidikan tinggi Gepang Perajaan Dari Gubernur Institut Pendidikan Dalam Negeri Dalam hal mengembangkan Dan memajukan IPDN Nah kalau untuk Berikutnya lagi nih Apa target prestasi Rencana ke depannya Bapak Sebenarnya Kalau target-target Prestasi Bukan hal yang utama Tapi bagaimana Realitas Apa yang kita targetkan Tentu Kaitan Pelayanan Kepuasan masyarakat Itu yang menjadi utama Nah kalau masalah Target prestasi Silahkan lah Baik kementerian Baik lembaga-lembaga lain Menilai Menilai sendiri Tapi paling tiga Target Visi dan misi Itu yang harus kita Tersampai Terutama dalam Akhir masa Kepemimpinan saya Maupun RPJMD Sampai tahun 2021 Itu yang kita targetkan Program-program Yang menjadi visi misi kita RPJMD Sampai 2021 Itu yang menjadi target kita Itu yang menjadi target Untuk program kerja Sampai 2021 Mungkin bisa kasih bocoran Pak Apa saja Saya kasih semua juga Gak apa-apa Yang pertama Tentunya tadi Bagaimana Target Infrastruktur RPJMD 21 Itu bisa tercapai Seperti pembangunan jalan Jembatan Jembatan Kemudian Bagaimana Penurunan tingkat Kemiskinan Yang kita targetkan Kemudian juga Tingkat pengangguran Kita kurangi Hal-hal semacam itu Yang menjadi target Dan harus terukur Bagaimana setiap tahun Sampai RPJMD 21 Itu Selama kepemimpinan kami Harus tercapai Target-target tersebut Target tersebut Baiklah Pak ini mungkin Pesan dari Bapak Untuk masyarakat Okus Selatan Seperti apa sih Rekat Pak Terima kasih Tentunya Pemerintah Berupaya terus Membangun Okus Selatan Membangun masyarakatnya Yang sejahtera Tapi tentu Semua visi dan misi ini Tidak bisa Pemerintah sendiri Melaksanakan Sehingga mencapai target Tentu perlu dukungan Dari semua pihak Sebab menjadi visi kan Bersama tadi judulnya Berarti Kita gotong royong Untuk melaksanakan Sehingga Pelayanan Masyarakat Target-target Yang kita sudah tetapkan Di RPJMD Itu tercapai Dan masyarakat juga Yang merasakan Semua pihak yang merasakan Kalau kesadaran kita sendiri Yang mungkin selama ini Cara pandang Cara beraktifitas Mindsetnya yang tradisional Kita ubah Agak modern Tapi tanpa menghilangkan nilai Budaya lokal Ini Luhur lokal Tentu saja Ini Okus Selatan Berumur 13 Kalau anak-anak kan masih anak-anak Mudah-mudahan Dalam 5 tahun 10 tahun ke depan Kalau kita berganteng tangan Bersama-sama Mengejar target Yang kita rencanakan Insya Allah Kusatan akan maju Paling tidak Sejajar Bahkan lebih tinggi Dari kabupaten-kabupaten Yang lain Sudah maju Di Indonesia Bukan hanya di Sumsel Target-nya Indonesia langsung ya Pak Harus Baiklah Pak-Papun Terima kasih banyak Pak Atas waktunya Bicara-bicara kali ini Dan selamat Melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin Di Okus Selatan ya Pak ya Kami juga Terima kasih banyak Baiklah Pemimpinan Itulah bicara-bicara saya Bersama dengan Bupati Ogan Kemering Ulu Selatan Yaitu Bapak Popo Ali M.B Commerce Dan kemudian Nanti kita akan ketemu lagi Di dialog khusus eksklusif 2017 selanjutnya Saya Adairanda Tal Zibrahim Pabit Sampai jumpa Salam Surja TV Indonesia Network Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih